Orang yang tawakal yang sodik, yang benar-benar Yang tawakalnya itu sungguhan Tawakalnya itu benar, tulus, murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada tandanya, apakah kita sudah termasuk atau belum? Kalau belum berarti kita belum termasuk orang yang bertawakal Belum termasuk daripada golongan minal mutawakilin Kalau belum, maka kita harus berusaha Bagaimana kita termasuk golongan mutawakilin Orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja sih tanda orang yang tawakal itu Kata beliau disini Walil mutawakili sodik Setelah su'alamatin Bahwa orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Orang yang benar-benar pasrah diri Menyerahkan segala urusan Hanya percaya kepada Allah Hanya bergantung kepada Allah Yang tawakalnya sungguhan Tidak dusta Tawakalnya itu benar-benar tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga ciri Ada tiga tanda Tanda Pertama Alayarjuwa gairullah Walayakhafa illallah Pertama Alayarjuwa Dibaca nah Nasob wawunya Ketika dinasabkan Nasabnya Dohir Kalau ropa dan jajim Ropaknya itu Muqad Muqadar jajimnya Membang huruf Tapi ketika nasob dohir Fatah doh Dohir Alayarjuwa gairullah Orang yang benar-benar tawakal Ciri yang pertama Dia tidak berharap kepada Selain Allah Walayakhafa Yaakhafa Yaakhafa Dimaktub kepada Yarju Yarjuwa Yarjuwanya nasab Kena dibasuki Anmas Dari ya Huruf Nah Sab amin Nasab Yaakhafa Juga karena Maktub Al amil Fil Maktub Aleh Amil Fil Maktub Amil Fil Maktub Aleh Walayakhafa Dan dia tidak takut Hanya kecuali Kepada Allah Ini ciri yang pertama Orang yang benar-benar Tawakal kepada Allah Maka Satu Cirinya Dia Tidak berharap Kepada Selain Allah Dan tidak takut Kepada Selain Allah Melainkan Hanya berharap Dan takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah kita Takut Sama Allah Takut Tapi takut Suga Sama Selain Allah Takut Masih takut Sama hantu Takut Sama ini Takut Sama itu Takut Tidak dapat Ini Takut Tidak dapat Itu Berarti Belum Tawakal Kita berharap Sama siapa Sama Allah Tapi sama manusia Berharap juga Enggak Berharap Berharap Sama manusia Berharap Sama ini Dan itu Berarti Belum Tawakal Kalau orang yang Tawakal Benar Kepada Allah Itu Hanya berharapnya Kepada Allah Tidak berharap Kepada Makhluk Tidak berharap Kepada manusia Tidak berharap Kepada Selain Allah Dan hanya Takut Kepada Allah Tidak takut Kepada Selain Allah Allah Itu orang Yang benar-benar Tawakal Tawakal Cirinya Bagaimana Orang yang Hanya berharap Kepada Allah Orang yang Hanya takutnya Kepada Allah Tidak takut Kepada Selain Allah Tidak berharap Kepada Selain Allah cirinya disini kata Imam Haddad wa'alamatu dhalika bahwa tanda ciri dhalika yaitu berharap hanya kepada Allah tidak berharap kepada selain Allah takut hanya kepada Allah tidak takut kepada selain Allah ayasda'a bilhaqi kalau menggunakan ibaruh ayasda'a bilhaqi maka itu maknanya ayasda'a orang yang hanya berharap kepada Allah yang takutnya kepada Allah tidak takut kepada selain Allah tidak berharap kepada selain Allah maka dia akan ayasda'a bilhaqi akan teguh menegakkan yang hak kalau dalam ibaruh risalah yang sudah ditahkik risalah muhaqqaqa ayasda'a bilhaqi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah dia hanya berharap kepada Allah tidak berharap kepada selain Allah hanya takut kepada Allah tidak takut kepada selain Allah Allah ya'da'a bilhaqi maka dia tidak akan pernah meninggalkan daripada yang hak akan menyuarakan yang hak akan menegakkan yang hak akan membelah yang hak akan mengatakan yang hak itu hak yang batu itu bahas batu laksanakan dakwah laksanakan amar ma'lub nahibun dihadapan orang yurja yang biasanya diharapkan diharapkan pertolongannya diharapkan bantuannya diharapkan yaitu pemberiannya dan dihadapan orang yang ditakuti adatan kebiasaannya daripada makhluk seperti siapa seperti para pemimpin para pejabat para penguasa para sultan para raja nah ini orang-orang yang disegah disegah orang-orang yang diharapkan nah orang yang tawakal kepada Allah itu tidak peduli mau berhadapan dengan pemerintah mau berhadapan dengan pemimpin mau berhadapan dengan raja dengan penguasa pun akan tetap teguh melaksanakan mendakwahkan menyampaikan kebenar kebenaran kenapa? tidak takut karena hanya takut kepada Allah tidak takut tidak dikasih jabatan tidak takut tidak bakal dihormat tidak takut fitnah ini dan sebagainya karena hanya takut dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ciri pertama orang yang tawak tawakal tidak ada rasa takut kepada selin Allah tidak berharap kepada selin Allah hanya berharap kepada Allah hanya takut kepada Allah Allah sehingga berani mengatakan kebenaran berani menyampaikan kebenaran dihadapan siapapun walaupun orang manusia yang biasanya dikataku ditakuti yang mempunyai kekuasaan sekalipun wa saniyatu yang kedua ciri tawakal orang yang memiliki tawakal yang benar-benar cirinya yang kedua ala yada khulaqal bau hammar rizki tidak masuk ke dalam hatinya hammar rizki pusing galau bingung gelisah urusan rizki rizki jadi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah ciri yang keduanya dia tidak pernah pusing mikirin urusan rizki kenapa demikian ziqatan bidhamanillah karena sudah ziqah penuh percaya penuh karena betul-betul sudah percaya kepada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala karena urusan rizki Allah sudah menjamin urusan rizki Allah sudah menang menanggung menjamin janganpun manusia semua mahluk Allah binatang semuanya dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dapatin illa ala allahi riz kuha tidaklah daripada hewan-hewan yang melata mahluk Allah subhanahu yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin tanggung riz kuha rizki rezekinya terlebih lagi orang-orang manusia manusia pilihan Allah termasuk diantaranya santri manusia pilihan Allah ada jaminan tambahan jaminan yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis Nabi yang sudah disampaikan yang dikutip di dalam kitab ta'limul ta'limul man tafakuh fi dinillah kafahullahu ma'ahammah warazakumin hai sulayah orang yang belajar tafakuh fi din mengaji mengkaji mempelajari daripada agamanya Allah ilmu ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala muka Allah akan berikan kecukupan Allah akan berikan jaminan kecukupan dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka sang sang dan dalam Al-Quran juga dijelaskan ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ayyattaqillah makhrojah wa ma'ayyattaqillah yaj'allahu makhrojah wa yirzukhu min haythulayah orang yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan dia makhroj berikan jalan keluar solusi dari segala urusannya dari segala problematika kehidupan dari segala yaitu persoalan di dalam hidupnya wa yirzukuhu min haythulayah tasim Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka sang ini ciri orang yang tawakal betul-betul tawakal kepada Allah yang kedua cirinya dia tidak pernah hatinya bingung sedih gundah gelisah pusing mikir urusan rezeki kenapa bisikotan bidhaminlah bisikotan bidhamanilah karena benar-benar sudah percaya penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala percaya akan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan jaminan yang menanggung urusan rezeki kita kita masih kita sudah seperti itu belum masih bingung gak urusan rezeki masih pusing bingung kalau santri belum ada kiriman lihat teman pada jajan sedih berarti belum mutawak belum mutawak bagaimana si orang yang benar-benar hatinya itu gak pusing gak pernah mikir urusan rezeki hatinya itu selalu tenang ketika tidak mendapatkan tidak memiliki mayat sesuatu yang dia butuhkan jadi kalau hati kita misalkan sekarang kita sedang butuh apa sedang menginginkan sesuatu apa itu yang kita butuhkan gak ada belum ada tapi hatinya masih tetap tenang tidak gelisah tidak gundah berarti itu tanda sudah tawak jadi gak diambil pusing gak diambil repot gak jadi sulit ketika tidak ada sesuatu yang kita butuh butuhkan kasukun hifihali wujudih seperti tenang hatinya itu ketika adanya sesuatu yang dia butuh butuhkan kalau kita belum bisa kayak gini kenapa karena kita itu hati kita tenang pikir kita tenang ketika kita mendapatkan atau memiliki sesuatu yang kita butuhkan kebutuhan kita itu terpenuhi kita kita tenang tapi ketika kebutuhan gak ada pusing galau bener berarti kita belum mutawak mutawakil tapi mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang mutawakil wassalisah ketiga kata Imam Haddad ciri orang yang benar-benar tawakal hatinya tetap teguh hatinya tidak goyah sedikit tidak goyah sedikit tetap teguh keyakinannya kepada Allah tetap kuat mantap hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan yang memang itu suatu yang menakutkan takut gak dapet rezeki takut ini takut itu ilman kenapa karena yakin ilman karena di dalamnya terdapat keyakinan pada dirinya dalam hatinya terdapat keyakinan keyakinan terhadap apa sesungguhnya apa-apa yang menyalahinya apa-apa yang memang bukan bagiannya apa-apa yang memang Allah tidak tetapkan untuknya tidak takdirkan untuknya tidak akan sampai kepadanya tidak akan menimpa kepada kepadanya dan apa-apa yang Allah sudah takdirkan dan apa-apa yang Allah sudah tetapkan untuknya tidak akan menyalahinya pasti akan datang kepada kepadanya hatinya hatinya mantap tenang teguh kepada Allah subhanahu subhanahu ta'ala tidak memikir urusan ini itu selalu yakin kalau memang itu rezeki sudah bagiannya pasti akan sampai dan kalau memang itu sudah menjadi bagian pasti akan sampai sehingga tidak perlu dicari dan apa-apa yang memang bukan bagiannya ya sehingga tidak perlu pusing ketika tidak ada itu mungkin sudah bukan bagian saya itu mungkin tidak ditakdirkan untuk saya bukan kita pendalam segala apapun penyakit misalkan kalau memang itu penyakit tidak akan takdirkan untuk sampai kepada kita untuk mengkena kepada kita ya tidak akan sampai musibah apapun itu bentuknya semuanya yang terjadi pada diri kita itu adalah atas dasar takdir Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati Terima kasih.